Kali ini kita bakal masak 100 kilo telung balang, yuk! Orang di Indonesia yang paling banyak disuka di... Paling banyak di kata yang goblok, ya cuma gue, bang. Orang bisa mau bikin panci sampai 5 meter, 10 meter, silakan. Tapi yang bener-bener bisa terus-terusan, capeknya mau, dan ikhlasnya mungkin di gue. Gue habis 50 juta, AdSense gue nih ya, di YouTube cuma 100 ribu, 200 ribu dari 50 juta itu. Karena dolar kuning, dolar kuning kan masih ada iklan tapi terbatas. Tunggu tangan dulu untuk Bobon, 10 juta subscriber! Ini udah mulai belum? Udah dari tadi, Bon. 10 juta subscriber lu, cuy. Lu dapet ini ya? Ini nggak ada 1, 2, 3, 4. Nggak punya gue. Nggak punya 1, 2, 3 gue. Lu itu ya, dapet Daemon ya? Daemon, ya. Udah dateng belum? Belum, belum dateng. Kayaknya pas gue balik udah dateng mungkin, mudah-mudahan. Gue tuh liat kaget gue. Gue nggak nyangka subscriber lu bisa 10 juta, cuy. Gue juga nggak nyangka sih. Apa yang ngebawa dia cepet naiknya? Konten apa? Mungkin konten masak sih ya. Konten masak gue kan yang nggak seperti konten masak pada umumnya. Jadi memang ekstrim, besar. Besar. Iya, jadi kayaknya masyarakat suka di situ deh. Iya, nah ini kan lucu ya. Gue ngikutin lu pertama kali tuh. Makanya sampai di kepala gue melekat banget. Lu masak tai sapi ya? Iya, gue dulu gue goreng. Lu makan ya? Iya, gue coba makan. Makan beneran? Makan. Nggak enak ya? Nggak enak. Kalau enak udah kita makan mungkin sekarang. Kenapa lu bisa kepikiran ide untuk bikin konten itu waktu itu? Jadi waktu awal gue jadi konten kreator, target gue itu adalah mencari orang buat tahu gue awalnya. Jadi gue nggak memfilter nih. Lu mau tahu gue buruknya, baiknya. Yang penting lu masuk, nonton video gue. Udah, gue kayak gitu pokoknya. Jadi target gue itu memang seperti itu. Kontroversinya. Nah, terus yaudah gue coba apa yang bisa kita lakuin. Misalnya kayak makan makanan kotoran, kambing, sapi. Terus gue juga cobain yang cicak, kecowa. Itu eksperimen gue waktu awal-awal. Kenapa lu bisa berpikir kalau dengan bikin konten yang ekstrim atau yang nggak wajar gitu, lu bisa dapet viewer saat itu? Kenapa lu bisa dapet berpikir kayak begitu waktu itu? Gue berpikir karena waktu itu belum ada konten kreator yang bikin kayak gitu di Indonesia. Nah, terus makanya gue mentouch-bikan diri gue sebagai orang tergoblok kan dulu kan. Iya, iya. Gue, ya YouTuber tergoblok. Mungkin orang-orang di Indonesia yang paling banyak dikata yang goblok ya cuma gue, bang. Gue ketemu orang, eh, goblok. Si goblok. Si goblok. Jadi, si goblok minta foto. Tapi kita udah kayak, aduh anjir nih orang, kenapa sih ngomongnya kayak ginian. Udah sering. Jadi ya memang konten gue memang sengaja bikin kayak gitu buat narik orang nonton. Dan gue percaya itu bisa. Karena kan gue ngelaluin beberapa kali video kan. Pertama berhasil, kedua berhasil. Ternyata penonton suka nih. Suka men-challenge gue juga. Gue kayak selain kayak misalnya masak yang aneh-aneh juga challenge ke diri juga. Kayak mandi sambal. Terus kayak bubuk cabai gue taburin setengah kilo dalam bak gitu kan. Gue mandi, rendem. Itu cabai lu mandi? Iya, gue mandi. Pedas banget? Pedas banget. Sumpah pedas. Gue takut gue impoten waktu itu. Kenapa? Masuk ke... Iya, kena. Soalnya gue gak ada pengaman sama sekali. Masuk ke dalam saluran kencing lu? Iya. Jadi gak masuk ke dalam saluran kencing. Tapi gue tau hidup panas banget. Jadi gue di depan kipas ini sekitar 1 jam, 2 jam. Sambil konsentrasi gue. Jadi gue berpikir, gue kan gak boleh panik dong. Kalau gue panik, bahaya nih. Jadi gue konsentrasi gimana caranya supaya 1 jam, 2 jam ini bener-bener gak panas sama sekali. Jadi lu bikin konten itu banyak menderita dong? Banyak menderita. Yang paling menderita diantara semua konten lu selain cabai apa lagi? Jadi gue ada konten oles odol. Waktu itu gue di pantai. Gue beli odol sekitar total sekitar 3 kilo atau berapa kilo. Gue oles ke seluruh tubuh. Jadi olesnya itu bener-bener sampai mata sampai semua ya. Jadi bener-bener jadi kayak manusia putih gitu kan. Ah, putih semua gitu. Gue salah prediksinya ternyata gue di pantai. Pantai anginnya kenceng. Terus? Gue kena angin pantai. Kemudian? Odol makin kena makin dingin. Terus salahnya lagi, gue coba cuci. Terus gue panik tuh. Gue coba cuci di air laut. Ternyata odol lu kalau misalnya kena air kan makin padet. Terus lu kalau kena air laut, odol itu kayak deterjen. Jadi gak ada busa. Jadi gak akan bisa hilang. Maksudnya dia nempel gitu gak? Makin nempel. Keras kan? Keras, makin keras. Terus ditambah air laut lagi. Air garam. Jadi kayak gips dong? Kayak gips. Jadi gue bener-bener panik. Terus ada warga yang ngeliat gue kayak panik kasih nama gue. Mandi air tawar. Disuruh gue mandi ke WC di pantai itu di Bali kan. Gue mandi disitu dalam setengah jam. Gue mandi. Cuma krok-krok dong gue. Gue seluruh tubuh gue krok-krok pas gue keluar. Iya. Karena gini gak bisa. Jadi gue bener-bener cakar. Cakar diri sendiri. Sakit luka? Sakit, sakit. Lukanya gue gak pentingin. Tapi pas gue keluar udah kedinginan, menggigil. Terus udah biru-biru, merah-merah. Kena air, kena angin pantai juga. Wadah disitu gue, kalau gue panik. Waktu gue panik itu. Gue berpikir tau gak apa? Rumah sakit terdekat. Kan gak lucu misalnya digonceng sama kameramen gue ke rumah sakit gitu kan. Dalam kondisi odol gitu. Gue sempet berpikir kayak gitu. Buat konten sih bagus ya. Iya. Cuma nyawa lu di ujung tanduk ya. Tapi itu udah, ini gak? Lu ngerasa dibatas kritis gak saat itu? Dibatas kritis. Dan itu dari situ gue udah mulai mengerti, gue harus riset. Oke. Itu pentingnya. Oh jadi emang lu segoblok itu, maaf ya. Iya bener-bener. Iya lu segoblok itu yang dimana bawa, lu cuma di kepala lu bawa, oh kalau gue bikin konten yang begini, yang aneh-aneh nih orang belum bikin nih. Yang goblok-goblok deh ibaratnya. Orang pasti nonton dan memang menghasilkan. Iya bener. Tapi gak menghasilkan sih. Cuma gue menarik orang buat nonton. Dolar kuning. Video-video kayak gitu dolar kuning. Dolar kuning. Gue banyak ngelakuin video-video yang ekstrim. Gue perhayaan gue kayak mandi saus cambel. Semua dolar kuning. Gue bahkan kayak masak ikan buntal. Gue bahkan masak kerbau yang harganya 30 juta. Kerbaunya aja ya. Dolar kuning gue. Gak dapet adsense sama sekali. Apa yang membuatnya dolar kuning ya? Karena dikuliti. Gue kan butuh tampilan kerbaunya sudah dikuliti. Gue butuh tampilan kudanya udah dikuliti. Jadi gak mungkin dong kita ngejelasin totalnya udah bentuk daging kan. Netizen kan gak percaya. Ah itu baling daging sapi. Iya. Jadi ini mungkin banyak netizen belum tau ya. Gue juga ngalamin nih. Kan mungkin ngobrol-ngobrol gini doang. Orang kan pikir wah banyak-banyak adsense gitu ya. Banyak kena dolar kuning juga. Ada yang rokok ya kan. Ada karena cuma ngomong apa gitu. Jadi sekarang tuh Youtube tuh gak seperti apa yang kalian pikirkan. Bahwa kalau ketika kita bikin konten pasti ngasih linculan. Enggak. Malah banyakan dolar kuning iya gitu gitu. Tapi dari semua platform sih Youtube paling oke sih. Maksudnya kalau kita upload video. Kalau untuk yang lain tuh lebih sensitif. Iya. Tapi ini orang-orang Peter. Karena gue denger katanya jurnalis dulu. Sempat-sempat. Bener ya? Sempat-sempat. Sekitar beberapa tahun lah. Kenapa lu berhenti jadi jurnalis sih? Gak ada duitnya ya kalau bahasa baku ya. Gak ada duitnya. Iya pas-pasan lah. Iya pas-pasan gak ada duitnya. Terus dibenci orang, dimusuhin orang juga, dimusuhin oknum-oknum juga. Gue pernah waktu itu kayak mau naikin berita apa gitu soal perjudian. Di salah satu kota ya. Gue sempat dikejar di kota itu. Dikejar sama oknum ya. Kita sebutnya oknum. Oknum aparat loh. Satu kota loh mau ngejar gue loh. Terus ada temen gue yang polisi juga. Bon, lu cepat-cepat pergi. Ke Jakarta. Terbang. Karena lu mau naikin berita itu? Tadinya gue mau naikin berita itu. Gue sempat share dulu di Facebook dulu. Gue sempat share. Gue di daerah tertentu gue sangat terkenal. Waktu gue jadi jurnalis itu. Gue di kota tertentu gue itu sangat terkenal. Karena tiba-tiba kok ada anak muda muncul gitu kan. Nah, gue sempat naikin seperti itu. Gue bilang gue bahkan mau nulis. Ternyata gue dikejar. Dikejar sama oknum-oknum itu. Kayaknya bakalan dipukul atau gimana. Gue juga gak tau kan. Diancam lah. Diancam. Kayaknya sih udah gak main ancam lagi. Udah pasti baku hantam. Ya, artinya kita bakalan dipukul. Tapi untungnya gue udah ke Jakarta duluan. Dari situ gue ngerasa. Gue kayaknya lebih banyak musuh daripada ini. Gak mau lah gue. Gue pengen tau ini dulu deh. Awal mulanya lu nih siapa? Ini awalnya siapa? Lu tinggalkan di Bali sekarang. Karang. Tapi lu bercerita sama gue katanya lu orang Jakarta. Gue orang Jakarta. Gitu. Terus lu pindah ke Bali. Sebelum ke Bali gue udah pindah-pindah nih. Oke. Jadi gue Jakarta. Dari lahir sampai SD kelas 5 tuh. Waktu SD kelas 5 itu ada kerusuhan. 98. Nah. Nah, jadi 98 itu yang terkena dampak salah satunya gue. Gue dulu tinggal di daerah Ancol, Jembatan Hitam. Tau. Jadi di samping rumah gue itu kayaknya gue masih inget perumahan itu tuh kayak namanya Geria Inti Sentosa. Karena gue dulu gue, gue kalau so gengsinya waktu kecil gue udah bisa gengsi. Tinggal di mana? Geria Inti Sentosa. Padahal gue di pemukiman. Iya. Seorang taunya daerah perumahan elit ya? Iya, perumahan elit. Padahal pemukimannya. Pemukimannya di sebelahnya. Jadi ya terkena dampaknya kita. Akhirnya mau gak mau kita mengungsi. Papa Mama kan orang Kalimantan nih, Singkawang. Jadi waktu gue pulang ke sana, ya gue lanjut sekolah gue di sana sampai SMA. Jadi ya kabur. Oh, dan waktu kejadian Mei 98 itu, lo disikat gak? Sempat disikat gak? Gue terkena dampak terutama dari orang tua ya. Bapak kan punya bisnis gitu kan ya. Toko-toko lah ya. Dan lo Chinese kan? Dan Chinese. Dia yang kena dampaknya seperti itu. Waktu itu gue kecil. Gue gak tau nih tiba-tiba kok langsung pergi minggat. Yang gue tau kena dampaknya itu ya yang masih keinget. Nah, dimana gue harus kayak pura-pura sekolah. Gue pake kerudung. Jadi ngelewatin jembatan. Ada jembatan hitam disitu namanya. Sampai sekarang masih ada. Kayaknya gue sering ngelewatin situ kan. Jembatan hitam kan. Jadi ngelewatin jembatan itu. Dimana itu kan dulu itu ekstrim banget. Disitu kriminal banget. Sering banget. Gue pulang sekolah. Bus digulingin, dibakar. Gue udah sering ngeliat waktu gue pulang sekolah. Gue sekolah di Santo Lucas. Nah, jadi waktu lewat jembatan itu. Pokoknya mau ngungsin gue itu. Mama gue harus pake kerudung. Dan gue harus pakaian sekolah. Buat menyelamatkan diri. Jadi untuk buat kabur gitu ya. Tiba-tiba kita naik kapal. Naik kapal itu nyampe ke Kalimantan. Di kapal itu tiga malam atau dua malam gue. Deg-degan juga ya. Deg-degan juga. Terus nyampe di Pontianak. Bapak gue ada sembilan kardus nih. Sembilan kardus besar. Dokumen-dokumen atau apa. Hilang enam. Sisa tiga. Ya itu yang bikin keluarga gue makin sengsara. Makin miskin. Jadi dari sembilan kardus itu hilang semuanya. Dokumen. Dokumen penting. Apa aja gue gak tau. Waktu itu gue sisa tiga doang. Sisa kayak pakaian-pakaian kayak gitu doang. Jadi bikin makin sengsara. Akhirnya gue di Kalimantan. Gue di Kalimantan sampai mama gue masih hidup. Mama gue udah almarhum ya udah meninggal. Mama gue sampai masih hidup. Kita numpang orang. Sampai dia meninggal pun masih numpang orang. Sengsara itu. Kesedih sih. Apa-apa kekecewaan yang akhirnya timbul dari perjalanan lu disitu tuh? Atau masih belum ada karena lu masih kecil saat itu? Ada gak kekecewaan? Kekecewaan gue waktu itu gue gak ada sama sekali. Gue gak ada kekecewaan terhadap misalnya orang-orang. Misalnya kita kalau misalnya mau dipilah. Kalau untuk bahasa-bahasa yang diskriminatif. Pribumi dan non-pribuminya. Gak ada seperti itu juga. Gak ada masalah seperti itu. Berarti lu damai dengan masa itu? Lu bisa lewati udah? Iya. Dan itu menjadi juga momen yang sangat luar biasa sih. Momen yang bikin gue semakin kuat bang. Kenapa? Ya karena gue ngerasain. Dimana gue habis pulang Kalimantan itu tinggal sama rumah saudara semua. Rumah nenek gue. Rumah bibi gue. Terus gue ke Jakarta supaya meringankan nih kondisi dalam rumah ini. Di rumah bibi gue yang jumlah anaknya ada sekitar 7-9 orang. Ditambah gue 5-6 orang. Makin sesek lagi gue keluar ke Jakarta. Jadi lu pindah-pindah nih dari Jakarta. Akhirnya lu sekarang di Bali. Di Bali. Gue sempet di Bandung. 8 tahun. Terus gue Jakarta. Sempat ikut om gue. Terus balik lagi ke Bandung. Terus ke Bandung lagi. Terus ke Bali. Lu dulu ngapain aja sih kerja Bon? Gue dulu buka toko. Nah gue dulu gue waktu masih remaja. Umur 20an gue sempet buka toko. Toko apa? Toko emas gue. Jadi gue dimodalin sama om gue. Dimodalin sama om gue. Gue sempet kerja sama orang. Kerja emas. Jadi gue ada pengalaman. Terus gue ikut om gue jadi sales textil nih. Di Tanah Abang. Cuma om gue ngeliat. Sayang juga potensi lu kayak gini doang. Jadi sales textil kan. Yaudah gue ada modal dikit. Buka deh toko perhiasan. Kita awal buka perak. Terus udah ada modal. Terkumpul buka emas. Oh lu itu? Gue iya. Terus kenapa berhenti itu? Karena kayaknya jaga toko kayaknya membosankan Bang. Tiap hari duduk gitu. Duduk. Terus harga emas semakin tinggi. Pembeli semakin dikit. Kayaknya kalau gini terus mau sampai kapan. Pedagang emas itu walaupun banyak duit. Mereka gak bisa ninggalin toko. Mereka punya puluhan kilo itu. Mereka kalau disuruh jalan-jalan ke Singapura. Mereka gak mau. Takut emasnya dirampok orang. Kepikiran ya? Kepikiran. Gak tenang. Gue pulang dari rumah. Gue masih mikir-mikir. Tadi berangkes gue udah muter apa enggak ya? Udah gue kunci apa enggak ya? Gue kadang suka. Daripada gak bisa tidur gue balik lagi. Iya bener lagi. Iya gitu. Rasa khawatirnya dan tidak setimpal lah pemasukannya turun lah gitu. Belum dirampok orang juga. Iya dan resikonya akhirnya lu berhenti tuh. Berhenti. Terus lu kerja apa lagi apa sih itu? Ada sedikit modal dari keuntungan itu kita berbagi kan sama om gue. Walaupun sempat ada kisru kan. Nah disitu gue kurang dewasa seperti itu. Kenapa? Kita bersih keras akhirnya terjadilah pecah kongsi. Yaudah dari modal itu gue buka toko handphone. Oh buka toko lagi? Buka toko handphone. Gue di Mangga Besar. Iya iya. Lokasari tuh. Iya iya. Itu kan kawasan Las Vegas ya. Los Angeles kan. Iya iya. Akhirnya yaudah ketemu dengan kehidupan malam disitu. Karena kita berinteraksi dengan wanita-wanita. Iya iya. Hiburan malam disitu dengan orang-orang dari daerah juga. Ayo tau. Ayo tau lah. Lokasari. Jadi nakal-nakalnya disitu tuh. Nakal-nakalnya. Terus disitu sukses loh? Nggak sukses. Kenapa nggak sukses loh? Nggak sukses itu karena banyak orang dari daerah nggak datang. Karena kan setiap ada pergantian pemerintah kan pasti ada yang terkena dampaknya kan. Karena di Lokasari itu kan salah satu pemasukan orang-orang pengunjung itu dari daerah. Dari Sulawesi, Sumatera, dari Papua. Jadi kalau saudara-saudara kita orang Papua tuh kalau beli handphone tuh. Disana udah kebiasaan mahal. Jadi disitu tuh udah tinggal beli tinggal beli. Lebih murah kalau belanja di Lokasari gitu maksudnya. Benar benar. Cuma pengunjung berkurang. Pengunjung berkurang. Terus muncullah online shop seperti Tokopedia. Ini kan udah visioner banget. Memang harus kita menerima kan. Thank you. Tokopedia. Tokopedia. Selalu ada selalu bisa. Iya iya iya. Akhirnya banyak orang buka ke sana di toko. Akhirnya yaudah. Kita memutuskan. Gue harus gulung tikar nih. Gue gulung tikar. Gue bener-bener waktu itu gue gak ada kerjaan nih. Gak ada kerjaan sama sekali. Gue tutup toko. Ternyata modal juga gak ada seberapa. Dihitung itu modal gue kan kontrak waktu itu. Buat bayar rumah. Pas lagi. Kontrakan gue habis buat bayar rumah. Jadi mau gak mau istri gue punya skill masak. Udah nikah? Udah nikah. Waktu itu udah nikah. Anak udah ada. Yang pertama umur sekitar 3 bulan atau 5 bulan nih. Umur berapa lu nikah? Gue umur, wah gue umur berapa ya? 28 atau? 27-28 ah? 28-29 deh. Anak gue yang sekarang 5 tahun. Oke oke. Terus terus terus? Jadi istri gue gue suruh dia jualan nasi kuning. Jadi dia bikin nasi kuning di rumah kontrakan tuh. Terus bikin hakong tau gak? Hakong. Hakong. Apa itu? Gohyong. Oh gohyong. Iya 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 iya. Jadi istri gue bisa kan. Dia bikin. Gue yang jualin. Gue jualin ke mall. Lokasari itu. Plaza itu. Gue bawa ke temen-temen gue yang kontra handphone, toko handphone. Mereka mungkin Iba yang ngeliat kita ya. Yaudah beli, beli, beli. Jadi paginya gue drop. Nanti sorenya gue pagi. Tiap hari gitu. Jadi temen-temen kadang mungkin udah bosen makan nasi kuning kan. Tapi kayak karena kasian kan. Yaudah beli deh, beli deh, beli deh. Jadi sekitar 2 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Gue jual nasi kuning. Setelah itu adik gue youtuber kan. Keliling-keliling Indonesia. Dia udah selesai nih misinya nih. Nah lu mungkin mau tanya kan. Lu gimana? Kenapa bisa langsung jadi youtuber gitu ya? Oh dari cerita itu? Dari adik gue. Jadi adik gue udah misinya keliling Indonesia setahun setengah udah selesai. Dia dulu kan keliling Indonesia gratis Ricky Santoso kan. Nah akhirnya dia mau tetap di Bali. Gue mau tetap di Bali. Yuk gue bawa lu. Oke gue ikut. Gue maksa ikut terus. Akhirnya dibawa lah gue kesana. Pas kesana gue langsung bikin konten sama dia. Jadi kita niru kayak ala Jackass vlog-vlog yang goblok-goblok. Oke. Gue siram bensin di rambut gue, gue bakar kepala gue. Lu pernah bikin konten itu? Pernah pernah. Di hapus Youtube. Jadi udah gak ada lagi. Dan lu bakar rambut lu? Gue bakar. Gue bakar. Jadi gue siramin bensin gue bakar. Gak kenapa-napa? Gak kenapa-napa. Karena kan kita kalau misalnya sejam mungkin mati. Tapi cuma... Oh cepat ya? Iya cepat 15 detik masih bisa. 30 detik udah merasa panas nih. Angus. Angus. Terus langsung lompat ke kolam. Rusak? Rusak. Kepala. Botakin? Iya botakin. Dari situ gue botakin juga. Iya. Tapi itu kalau dicontoh anak-anak takutnya. Iya itu yang berbahaya. Waktu itu lu gak berpikir ya? Gue gak berpikir seperti itu. Oke cakep nih. Jadi lu bikin tuh konten-konten? Gue diajarin bikin konten-konten. Waktu itu masih ketergantungan dengan dia. Si Ricky. Karena dia juga punya agenda lain kan. Akhirnya gue bikin sendiri deh. Lu bikin deh cari karakter. Oke lah gue mulai bereksperimen yang aneh-aneh. Yang nyeleneh. Jadi numpang pansos melalui adik gue. Kalau gak ada adik gue mungkin ya susah juga sih ya. Nah konten pertama lu yang hasilnya viral banget. Apa yang lu ingat waktu itu? Kayaknya makan mie instan pake kecowak. Oh iya kayak gue tau lagi. Mie instan terus itu sampe ke media Thailand. Eh Vietnam tuh. Tunggu tunggu kecowaknya lu masak dulu gitu? Kecowaknya gue goreng. Kecowak Madagaskar ya. Oh iya gue tau Madagaskar ya. Gue goreng. Nah itu sampe ke media. Gue goreng jadi toppingnya. Lu makan? Gue makan. Enak? Gak enak. Bau kardus. Kecowak bawa kardus loh. Sama kayak kecowak kayak kita. Cuma kalau kecowak kayak kita mungkin 100% dia baunya 70%. Tetep bau. Bau lu makan juga? Makan juga. Enak kan? Demi konten. Maksudnya habis lah? Gak habis. Ya pasti gak akan sebanyak itu. Tapi demi konten. Gue merasakan seperti itu. Lu sempet mikir gak waktu itu kayak ini gue ngapain sih gitu? Dulu gue gak. Tapi kalau sekarang gue mau ngelakuin kayak gitu. Gue bakal mikir dan bakal gak mau gue lakuin. Kalau dulu kenapa lu gak berpikir kesana? Masih ambisi kali ngejar previews ya? Masih ambisi. Masih ambisi supaya jadi orang. Supaya ini. Supaya lu jadi youtuber. Jadi youtuber. Kalau jadi orang belum tentu tuh. Belum tentu kalau jadi orang gue. Yang pasti kan viewersnya jadi gede kan? Terus akhirnya dari konten itu banyak yang pengen collab sama lu ya? Masih enggak sih. Masih biasa aja sih. Lu pernah gak collab-collab sama orang saat itu? Waktu awal-awal itu? Awal-awal gue pernah dapet kesan yang kurang. Jadi gue merasa collab sama orang gak usah lah. Kesan kurang maksudnya gimana? Maksudnya gini. Gue paling gak suka tuh kalau misalnya ketemu langsung bikin konten. Gue tuh sukanya misalnya kita ngobrol jadi temen. Supaya pas konten itu juga gak canggung. Tau gak sih? Gue tau lu kayak gimana nih. Lu gak sukanya gimana. Jadi gak berlebihan. Oke oke. Jadi kebanyakan. Mungkin karena gue udah tua ya Bang Den Su ya. Gue udah termasuk yang golongan udah lumayan. Lu pernah kayak ngajak collab orang terus mungkin sikap yang dikasih ke lu tuh kayak mungkin ngecilin lu? Pernah, pernah. Pernah juga ya? Pernah, pernah. Gak mungkin gak sih kali itu? Pernah. Makanya dari situ gue bilang, wah gue gak boleh collab dengan orang. Sering gue di DM sama orang. Mereka itu kalau ke Bali, influencer, artis ya. Pikiran mereka kalau mau bikin konten, pasti gue. Karena lu disana? Karena gue disana. Dan lu punya exposure? Iya. Mereka tuh nyarinya pasti gue. Iya, iya. Nah tapi dari situ gue pilah. Yang kira-kira jadi temen apa enggak. Maksudnya, lu pengen kenalan sama gue ini jadi temen atau cuma buat sekedar konten bisnis lu doang gitu kan. Akhirnya, gue pilah. Mendingan gue yang sama yang lebih dewasa. Nah akhirnya ada beberapa temen-temen ya kayak Luna Maya, Kak Luna kan kalau misalnya ke Bali kan suka nyari. Nah itu karena orangnya juga asih. Iya, Luna asih. Kayak Anji juga. Anji juga. Tapi kalau ke, apalagi konten kreator TikTok itu kayaknya ntar dulu deh. Walaupun gak semuanya ya. Ntar dulu deh. Ini menarik. Karena gue barusan ngobrol sama orang TV. Mereka sempat spill ke gue. Gue gak tau ini benar atau tidak. Gue banyak sekali sekarang selebgram ataupun tiktokers, whatever is that ya. Yang masih baru dan mulai punya followers kayak 10 ribu, 50 ribu. Tapi laganya. Laganya. Enggak, gue belum pernah ketemu nih. Iya. Lu udah pernah ketemu. Gue udah pernah ketemu. Laganya. Berarti ada benernya itu cerita? Ada benernya. Ada benernya. Star syndrome kayak gitu-gitu kan. Gue gak masuk di akal soalnya. Kan dia baru kecil ya. Iya. Mereka juga dengan bangganya konten-konten yang kayak gitu. Yang gue sesali bikin konten orang joget, orang ngasih uang disebut konten. Sedangkan kayak gue ini apa? Oh, lu banyak dihina konten lu ya? Iya, waktu dulu ya. Iya, iya. Waktu dulu. Maksudnya sekarang mereka muncul kan, tiktok ini kan generasi sekarang baru muncul setahun dua tahun ini. Mereka sebut ngasih duit atau joget-joget itu disebut konten. Sedangkan gue yang effortnya lebih besar, gue masak bisa sampai 12 jam, sampai 15 jam. Capek-capek, modalnya gede. Ternyata disebut apa kayak gitu? Konten bukan apple to apple harusnya kan? Iya, iya. Sekarang. Sekarang. Lu sekarang itu modal bisa habis berapa sih? Kalau gue liat memasak itu kayaknya gede banget tuh. Paling murah biaya produksi belasan juta. Paling gede itu pernah habis berapa? Paling gede dengan semua ya. Misalnya dari hewan yang kita beli, bahan baku, terus biaya produksi semuanya itu bisa sampai 50. Itu yang kerbau itu? Kerbau, kuda itu mendekati-mendekati. Sapi, untungnya gue kemarin sempat masak sapi setengah ton itu disupport gue. Jadi juga banyak yang penonton gue nih orang-orang kaya, mereka ini support ke gue. Gue sebenarnya selalu nolak. Karena gue gak mau nih. Tapi mereka selalu kayak maksa, eh gue pengen dong. Mas gue pikir-pikir, iya ya, konten kita bisa jadi wadah buat mereka. Wadah bersama buat nyari jalan ke surga masing-masing. Kenapa enggak gitu kan? Istilahnya bijak banget ya. Dalam nama Yesus. Biaran ke surga masing-masing. Walaupun teman-teman ada yang secara Islam, kita Kristen. Bahkan Chef Arnold aja ya. Chef Arnold pernah transfer ke gue sekitar 20 jutaan. Buat apa? Buat masak. Kenapa? Gak tau, tiba-tiba pengen dia. Bon, gue pengen dong lu masakin seorang Chef Arnold. Oh, jadi dia request? Request. Dia bayar you 20 juta? 20 juta buat masakin buat warga. Gue tanya, mau menu apa nih spesial nih? Gue kasih lobster, udang. Lobster aja deh. Akhirnya kita beli lobster. 20 jutaan itu kita beli lobster. Gue ke kampung, ada di Bali tuh kampung NTT. Jadi saudara-saudara kita NTT, gue masakin. Sonongnya minta ampun. Karena lobster yang sekilonya ratusan ribu, sejuta gitu kan. Udah jadi kayak udang. Iya maksudnya mereka bisa cicip lah. Itu kan harga mahal. Buat mereka uang. Ya mereka mikir-mikir lah. Nah sekarang pertanyaannya adalah, dari konten-konten yang lu buat, pasti kan lu berpikir untuk dia bisa menghasilkan juga buat lu dong ya? Pasti. Iya kan? Ada yang merugi-rugi-rugi gitu kan? Sering. Oh sering juga ya? Sering. Jadi kalau misalnya gue bikin konten, waktu gue bikin konten yang produktif masak-masak besar, itu bisa habis tuh biaya AdSense gue itu buat habis-buat masak doang. Iya sih. Habis, habis. Habis. Apalagi kalau dolar kuning ya? Dolar kuning sering. Itu rasanya pengen lu banting lu itu. Iya. Effortnya. Gue udah coba menahan kesel, tapi namanya kita punya istri kan, lu ngapain bikin video kayak gitu? Tuh kan dolar kuning kan? Oh si 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 si. Padahal kan gak apa-apa. Lu bilang, eh inget dulu kita jual nasi kuning ya? Iya, kita jual nasi kuning. Mau jual nasi kuning lagi? Jadi dalam perjalanan lu itu, ada untung ada rugi lah ya? Ada untung ada rugi. Nah, apa kemudian yang akhirnya membuat lu konsisten? Sekarang kan lu udah punya viewers, lu udah punya apalagi namanya penghasilan, lu udah punya suatu yang berbeda dari dulu dimana sekarang lu dilihat orang, walaupun mungkin masih dikatain goblok gitu? Iya, masih dikatain goblok. Masih ya? Masih ya? Cuma kan orang gak tau kalau lu sebenarnya pintar dan lu mempelajari semua itu. Iya. Lu kan pekerja keras ya berarti. Iya, lumayan. Lu bahkan bisa memanfaatkan apalagi arogansi orang yang melihat dirinya lebih baik daripada lu untuk menghasilkan viewers buat lu. Istilah gue kayak gitu ya. Itu berarti gak goblok. Itu pintar gitu. Formulanya seperti itu. Iya, dan lu tau. Lu bikin tuh banyak hal ya kan. Sekarang lu udah sampai di titik ini. Apa yang akhirnya ada di benak lu sekarang? Itu yang gue pengen tau. Lu udah sukses lah kalau istilahnya. Gue pengen yang ada di benak gue sekarang gue pengen YouTube gue ini jadi terutama di konten video panjangnya ya. Jadi wadah buat bisa terus-terusan berbagi sama saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Kapan lu mulai menemukan arti lu bermanfaatnya ini? Kan tadinya kan tidak berpikir kesana. Tadinya gak bermanfaat sama sekali. Awalnya gue karena sering bikin eksperimen makan. Seperti yang gue campur-campur. Terus gue sempat beli satu ekor kambing. Gue masak secara brutal. Ternyata gue makan cuma sedikit. Dari situ gue ngebuangnya itu sakit. Akhirnya gue bilang, wah kayaknya kita harus cari nih konsep baru nih. Gimana kalau kita masak terus kita bagi-bagiin. Lu masak itu karena gak habis kan dibuang ya? Iya. Lalu awal. Lu kasian? Kasian sama daging itu. Jadi akhirnya kita bikin yuk. Gue butuh sesuatu yang beda nih. Kita bikin panci yang besar. Sebesar mungkin. Walaupun sekarang udah banyak orang yang bikin. Bahkan acara TV juga bikin kan. Nah konten seperti itu tuh gak mudah dibikin orang. Orang bisa mau bikin panci sampai 5 meter, 10 meter silahkan. Tapi yang bener-bener bisa terus-terusan. Capeknya mau dan ikhlasnya. Gue gak sebut gue terlalu ikhlas ya. Maksudnya bener-bener sampai all out gitu ya. Mungkin ya. Mungkin di gue. Cuma di gue. Gue capek. Gue capek tuh capeknya gue tuh cuma karena konten gue. Jadi gue bukan cuma capek mikir. Tapi bener-bener energi. Gue abis bikin konten masak itu bisa 3 hari. Gue gak apa-apain. Capeknya tuh? Capeknya. 3 hari gak mau ngapa-ngapain. Eksekusinya berapa lama ya Ti yang konten masak besar itu? Kalau masak besar gitu. Paling cepet 8 jam. Paling lama sempet sampai 12 jam. Non stop? Non stop. Cuma kan kita tampilin di Youtube 15 menit. 15 menit. Kan gue sering bikin konten masaknya pagi. Baginya malam. Gue pernah bagiin makanan sampai jam 10 malam. Udah gak ada yang nerima. Terutama waktu gue masak kuda itu. Kenapa? Karena gue begonya gini. Itu kuda itu gue udah syuting beberapa hari. Dari kondisi gue beli dalam kondisi hidup. Bumbunya juga. Nah begitu datang satu ekor. Satu ekor bersih 250 kilo. Nah disitu gue cuma 4 orang. Lu bayangin. Gue masak satu ekor kuda yang masih dalam utuh. Cuma 4 orang. Gue kameramen 2 sama 1 kru gue. Jadi 4 orang. Gue gak panggil spesialis buat motong. Sendiri. Jadi kameramen taro kamera potong. Bareng-bareng. 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 Motongnya aja mungkin 3 jam, 4 jam. Lu ngerti cara motongnya? Kalau udah kayak gitu ngasal. Kalau udah kayak gitu bener-bener lu gak bakal bisa mikirin itu. Karena kita tuh ber... Apa ya? Kita berlawanan dengan waktu. Gue tuh pengen konten ini jadi bagi-baginya jam 5. Nah dari situ kita udah bener-bener dikejar waktu. Akhirnya ngasal. Udah ngasal. Kalau enggak gak akan kelar. Yang penting layak dimakan. Jadi? Jadi. Jadi selalu. Selalu misalnya bikinnya judulnya rendang. Tentunya jadinya opor. Lucu sih. Buat yang sudah nerima makanan saya maaf ya. Saya sering kayak gitu Bang Linsu. Gue sering. Tunggu-tunggu. Lu belajar masak gak sih sebenarnya? Gue gak belajar masak. Dulu gue sempet buka resto. Gue di Jelambar. Lu yang masak? Gue ada chef yang masak. Namanya Resto Chef. Sama sepupu gue tuh. Jalan sekitar 6 bulan kayaknya deh. Bocokan gitu kan. Kita orang Cina kan gak untung. Udah tutup lah. Daripada pusing gitu kan. Akhirnya yaudah. Dari situ gue juga suka masak-masak. Gue memang suka masak-masak. Jadi sekarang nih hitungannya lu udah bisa masak dong ya? Gue udah bisa masak. Belajar ya? Tapi. Gue yang kategori kelas berat. Oke. Yang beda-beda. Yang gede-gede. Gede-gede. Tapi memang iya sih. Gue lihat ada beberapa orang yang bikin masak gitu. Dengan wajan besar. Ada sih. Tapi tidak bisa konsisten. Gak bisa konsisten. Gak gampang. Itu apa yang bikin susah ya? Biasanya kalau orang mau konsisten di situ ya. Menurut ya? Bener-bener harus sediain satu waktu. Bener-bener khusus. Mereka ini kalau bikin masak. Masaknya doang. Tapi nanti pas scene bagi-bagiinnya bukan mereka lagi. Mungkin udah kesibukan lain juga ya. Kita gak tau ya. Kenapa lu gak begitu aja? Karena gue fokus di situ. Jadi gue bener-bener supaya human interest-nya dapat juga. Terhadap masyarakatnya. Apa yang lu rasakan? Maksudnya dengan lu melakukan itu. Terus lu berbagi. Ada gak sih emosional? Luar biasa. Yang lu dapat sendiri gitu. Luar biasa. Luar biasa. Makanya dalam ayat Al-Quran katanya kan kita berbagi akan dilipat gandakan. Bener gak? Seperti itu kan. Makanya gue juga berpikir loh. Kenapa gue bisa ngelakuin ini sekali tapi terus-terusan? Maksudnya kalau dipikir-pikir kan orang gak untung gak akan mau dibikin dong. Misalnya gue habis 50 juta. AdSense gue nih ya. Di Youtube cuma 100 ribu. 200 ribu. Dari 50 juta itu. Karena dolar kuning. Dolar kuning kan masih ada iklan tapi terbatas. Jadi maksudnya 100 ribu ini apa nih? AdSense. Oh AdSense cuma 100 ribu. AdSense cuma 100 ribu. Sedangkan videonya modalnya puluhan juta. Itu sering terjadi. Nah yang gue rasakan adalah feelnya benar-benar beda sih. Begitu kita. Kita ngeliat orang tuh nerima tuh. Mereka tuh tau kita sembrono. Kita masak gimana bar-barnya. Tapi mereka ngehargai. Mereka nerima makasih. Makasih apalagi yang lansia-lansia sampai ada yang meluk-meluk juga. Padahal mereka tuh tau Bobon masak kayak gini-gini. Di konten kadang micinnya kayak gini-gini kan. Sebenernya kalau di micinnya itu kan memang gue sengaja tabur-taburin. Tapi sudah ada takarannya. Itu cuma buat gimmick. Gimmicknya lah. Nah mereka kalau orang yang berpikir yang terlalu posesif kan. Oh makanannya jorok nih. Pasti nih diinjek-injek apa gimana. Sebenernya kan cuma gimmicknya doang. Sebenernya kalau misalnya kita aduk-aduk kadang yang dibikin tuh nggak itu sebenarnya. Tapi mereka menerima. Nah itu yang luar biasanya. Sampai gue masak. Gue udah kayak konser Bang Densu. Gue sering masak di daerah-daerah. Kalau di Bali kan banjar ya. Banjar itu desa kan. Oh resarab di gue tegap-tegap. Gue ditungguin sama 500-700 lansia. Nungguin gue 4-5 jam. Orang tua gitu ya? Orang tua. Gue nggak tega. Gue sampe. Dia nungguin apa? Nungguin masakan gue. Pengen coba? Pengen dapet. Pengen dapet. Masakan gue kan misalnya gue masak sapi atau bebek nih. 100 kilo gitu kan. Jadi nanti sama panitia tuh udah ada panitianya. Jadi gue kerjasama sama desa-desa. Nanti kepala desanya itu udah nyebar kupon. Atau udah ngedata warga-warganya yang membutuhkan. Dan semua gratis. Dan semua gratis. Dan untungnya gue kadang-kadang gue nggak tega. Kalau cuma mereka nungguin 4-5 jam. Masa gue cuma kasih makanan yang nggak seberapa sih. Gue yaudah. Siapa yang mau ngasih apapun. Gue terima deh. Bahkan ada yang ngasih handuk. Penonton gue kan punya pabrik handuk. Punya pabrik ini. Ada yang punya ini. Pokoknya udah kasih-kasih gue aja. Gue promosiin deh. Jadi udah kayak tujuan gue tuh buat masyarakat. Supaya gue datang nggak cuma tangan kosong. Maksudnya gue ngerasa kurang. Bahkan kadang gue. Aduh nggak enak nih yaudah kita tarik duit deh. Seorang 50 ribu. Apa yang membuat lo akhirnya konsisten? Lo mau kemana nih? Atau lo stuck akhirnya? Gue kayaknya bakal bikin terus. Karena gue mau bikin ini terus. Karena belum ada yang mau. Nggak ada yang mau buat. Dan nggak ada yang mau lanjutin. Konsistensi. Kalau misalnya nggak ada gue. Ya nggak ada lagi. Tampilan buat hiburan. Kalau di mata penonton kan jadi hiburan. Jadi hiburan. Kalau nggak ada gue yang ngelakuin siapa lagi. Jadi siapa lagi misalnya. Akhirnya masyarakat kita cuma nonton konten-konten yang kayak gitu-gitu aja. Lo nggak kepengen. Maksudnya. Ke next level. Dimana lo mungkin bisa jadi orang yang banyak duit. Mungkin bikin restoran. Atau apa dari konten lo. Nggak kepikiran kayak gitu? Kepikiran. 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 Kepikiran misalnya gue bikin restoran. Tapi ini konten ini bakal tetap gue. Gue untuk masak-masak ini gue bakal lanjutin terus. Sampai YouTube masih ada. Kalau itu kan tadi dari sisi luarnya ya. Kalau dari deep inside you. Ada sesuatu nggak? Kenapa you still want to commit with this content? Menurut gue kalau gue bisa ngelakuin ini terus. Gue punya anak nih. Jadi anak gue tuh bisa ngebanggain gue. Gue dulu sempet takut. Anak waktu gue. Anak pertama gue Grace. Sebelum ada anak kedua. Gue takutnya punya stigma yang buruk. Anak-anaknya temen-temennya ngebully. Bapak lo tuh goblok. Bapak lo tuh tukang mabok. Bapak lo kayak gini-gini. Akhirnya kita harus ada perubahan nih. Akhirnya yaudah gue bikin konten seperti ini. Supaya ke depannya mereka juga merasa bangga. Bapak gue masak-masak buat orang. Kayak gitu-gitu buat masyarakat. Supaya ke depannya mereka ada rasa bangga terhadap diri gue sendiri. Sebenarnya gue ngelakuin ini juga buat tujuan masa depannya juga sih. Oh lo mikir sampai ke sana ya? Sampai. Sampai ke situ. Gue sempet mikir wah gimana kalau anak gue. Udah masuk TK kan? Udah masuk SD aja udah habis tuh kena bully. Kemarin ada yang dibully sampe bunuh diri. Di daerah mana tuh. Gantung diri. Itu kan parah banget. Nah gue pengennya seenggaknya kalau gue udah meninggal. Ya gue ada warisan panci. Panci raksasa gue buat anak gue. Itu kalau gue lelang tuh ya. Oh bener-bener. Gue kan kalau lelang sesuatu tuh seru kan ya. Wah rame banget tuh pasti yang mau beli tuh. Ada panci anak gue udah 17 tahun kan. Ada secarik kertas. Lanjutkan perjuangan papa. Masak lagi deh. Oh anjir. Tapi ini kisah yang unik sih. Maksudnya bukan chef. Bukan apa. Tiba-tiba bisa masak. Terus masaknya barbar. Kelasnya kelas berat. Gak semua loh. Gak semua chef bisa masak kayak begitu. Ya. Harus diakuin. Seporsi enak. Tapi kalau udah jumlahnya ribuan kayak gitu udah susah. Lo pernah gak masak akhirnya kebuang semua? Gak bisa kemakan lah. Untungnya gak pernah. Untuk jumlah besar yang memang kita khususin buat masak warga ya. Tapi kalau jumlah besar khususin buat yang konten nyeleneh. Karena kan juga ada permintaan brand kadang. Nah itu pasti dibuang. Kenapa itu biasanya? Gak bisa kemakan? Gak bisa kemakan. Dari mana lo tau? Lo cobain sendiri. Kita coba. Oh berarti lo bagus juga bijak ya. Lo coba dulu baru kasih orang ya. Kalau untuk yang kasih orang. Mbak Nensu kita udah pastiin nih. Higienis. Untuk rasa nomor dua. Jadi rasa enak itu. Sempurna itu nomor dua. Kalau restoran chef kan rasa nomor satu. Nomor satu iya. Kalau di gua udah jumlahnya seratus kilo. Atau misalnya sampai berapa ribu porsi itu. Kita utamain itu kelayakan makan. Kelayakan makan. Kenapa lo berpikir begitu? Karena semua chef pun gak akan bisa. Lo suruh chef siapapun yang jago pun. Sekali masak dalam jumlah besar itu pasti gak akan bisa enak. Lo kayak nasi goreng abang-abang. Seporsi lebih enak. Lo kalau suruh maksa dia seratus porsi gak akan enak. Tapi kelihatan sih lo mulai mencintai dunia masak loh. Gue mencintai. Seru-seru. Lo mulai ngerasa fun-nya serunya dari pengalaman lo ini ya kan? Nanti gue buka restoran nanti Bang Nenso nyobain. Iya nanti ya. Tapi kita keluarin aja. Keluarin menu spesial burger Bangor. Oh boleh. Tapi janganlah. Itu terlalu mempromosikan ya. Yang penting lo jangan keluarin burger buaya. Nah itu gue liat tuh. Gue mau nanya sama lo. Itu buaya lo masak beneran cuy. Masak beneran. Gue masak di Thailand tuh. Itu dimakan enak? Dimakan enak. Kulitnya juga ternyata enak. Serius lo bro. Serius. Kulitnya lo makan? Kulitnya enak ternyata. Jadi buaya gue ke Thailand memang dedikasiin buat konten buaya. Gue beli dua buaya ya kan? Di sana. Gue udah. Ini legal ya? Legal. Dengan catatan legal. Ini penangkaran. Sudah ada surat-suratnya semua. Penangkaran betul. Penangkaran. Kalau direkam, dibikin konten. Takutnya mereka bermasalah. Iya. Takutnya diserang. Iya diserang. Walaupun sebenarnya legal. Iya. Sebenarnya legal. Belum bisa. Ada beberapa itulah organisasi. Sedangkan di Thailand itu udah jadi makanan biasa. Iya. Jadi makan biasa. Jadi akhirnya gue masak buaya itu. Isi perut dibuang gak? Isi perut dimakan. Isi perut ada yang tukang potongnya itu dimakan. Ususnya, hatinya. Enak ternyata. Enak. Lu jangan menyesatkan gue. Lu kan nanya gue rasanya. Enak. Serius, Bu? Iya. Nah, buaya kan kita kan berpikir kulitnya keras nih. Ternyata buaya setelah dikerok-kerok gitu ya. Kan jadi putih tuh. Gue kan ada konten yang buaya putih. Buaya putih. Sebenarnya. Itu udah dikerok. Itu udah dikerok. Sebenarnya bukan buaya putih. Oh bukan. Makanya, kok lucu ya? Udah kita sebut buaya putih aja deh. Oh itu udah dikerok. Udah dikerok. Bukan buaya algino atau putih. Dan pusatnya juga udah meninggal gitu. Iya. Kalau di kita sini kan buaya putih kan angker dong. Nah, disitu udah dikerok. Gue jadi putih. Udah di rebus, dikerok. Yaudah kita jadiin buaya putih. Gue masak seblak. Gue rebus. Gue rebus seblak. Terus dimakan. Terus kulitnya itu kayak kikil. Kikil sapi. Lebih enak lagi. Wow. Bener. Padahal gue masak ngasal. Karena kan konten itu gue bikin ngasal. Orang Thailand bilang masakan gue enak. Sampai lahap-lahap gitu. Orang Thailand. Serius. Nah, sekarang kita mau ngomongin tentang fakta tentang dia ya. Ini gue udah. Silahkan nih ya. Nah, ini katanya. Lu pernah gak alergi masuk rumah sakit karena masakan lu sendiri? Gue pernah. Bukan karena masakan. Tapi karena challenge. Kenapa? Gue makan one chip challenge tuh. Gue makan. Terus masuk rumah sakit. Pak kui. Pak kui. Pak kui. Oh, pak kui. Pak kui. Jadi setelah gue makan. Gue pulangnya sejam kemudian. Mau BAB gak bisa. Ulu hati gue kayak kebakar, kesiram gitu. Akhirnya gue gak bisa nafas. Gue gak bisa nafas keringat dingin. BAB tuh kayak serba salah kan akhirnya gue lari ke rumah sakit. Diapain lu? Di rumah sakit di infus. Karena kan terlalu asam lambung lah ya. Lu berani coba lagi? Gue ada nih. Oh no. Makasih ya. Gue tau diri ya. Tapi kalau lu namanya kan ada adegannya tuh yang masuk rumah sakit ambulan. Nah, itu gimmick. Oh, itu gimmick ya? Oh, luna. Oh, woy. Gimmick. Kalau yang itu, Tamboikun sama Irvan Hakim. Itu gimmick apa gak tuh? Berantemnya? Iya. Gak tau gue. Menurut lu gimmick gak? Hah? Kalau dari tipikal. Mending kita undang aja Tamboikun ke sini ya kan? Kalau dari tipikal Irvan Hakim sih, kayaknya sih gimmick. Tapi lu pernah gak sih berantem sama-sama selebriti gitu-gitu? Gak. Pernah ada yang ngajakin gak? Nawarin. Kan selos. Lu ngomong-ngomong duel sama gue. Oh iya. Itu selos dia mau duel sama lu. Gue gak mau. Iya. Tinju. Nah, sekarang masalah gini nih. Anak-anak muda seperti selos dan lain-lainnya. Dulu kan sempat viral-viralnya klub malam ngadain tinjuni. Lu lawan siapa? Lu lawan siapa? Segampang itu kan maksudnya kita manusia yang bukan atlet. Kita bukan atlet. Atlet kan oke lah. Ada prestasinya. Kita bukan siapa-siapa. Tentunya diadu. Diadu. Serendah itu kan manusia. Makanya kalau misalnya ada yang ngajak ribut kayak misalnya selos. Udah lah. Lu menang deh. Dan gue juga udah tua kan. Ya ini tunggu dulu. Tujuannya serius apa untuk lebih ke fun aja. Kalau lu nanggepnya selos ngajak lu ribut untuk fun atau untuk entertain? Kayaknya dia untuk entertain. Entertainment. Tapi kalau gue gak. Kita gak mau terjerumus dengan hal-hal seperti itulah. Ah bilang aja lu gak berani. Bukan gak berani juga. Buat lu kan harus persiapan lagi. Iya lu harus latihan. Si selos kan kalau gak salah dia juga latihannya terus dia lu. Iya dia suka latihan moiter. Dia lumayan moiternya lumayan jago tuh. Oh tinju dia juga bagus. Jadi kalau intinya kalau sekarang diaduin ya pasti gue kalah. Iya lu masih latihan. Iya gue harus latihan. Dan gue gak ada waktu buat latihan. Oke. Gak ada waktu. Mendingan udah. Berarti lu tidak terima tantangan selos ya? No no. Disini lu ngomongnya. Dulu gue pernah diajak sama klub malam. Aduin sama ada tuh satu Ken Wilboy. Afiliator tuh. Iya. Zaman-zamanya Indra Ken tuh. Afiliator lagi. Main Afiliator aja gue anak-orang. Diadu-aduin gue kan. Diadu-aduin. Dianya mau. Guanya waktu itu masih kayak orang bego. Yaudah ayo. Ternyata pas dipikir-pikir. Gak jadi. Akhirnya dipikir-pikir udah jangan lah ngapain juga. Udah fokus ke karir yang lebih baik aja. Oke oke. Gue kan ngeliat lu. Lu kan juga orang yang menuju hal-hal yang lebih baik lagi ya. Kaga kalau gue pengecut ya. Gue mah jujur aja gue. Gue mah suka. Ayo ayo. Ayo. Ntar dulu lah. Nanti ujung-ujung pukul-pukulan. Tentunya jadi kayak Dandi. Iya. Yang nendang-nendang orang. Iya. Bermasalah. Buat apa? Nyesel kan akhirnya. Jangan-jangan karena konten-konten baku hantam ya. Kayaknya. Bener. Iya tapi enggak sih kalau Dandi tuh kayaknya terbanyakan nonton bola dia. Iya. Soalnya dia sempet siuuu. Itu kan. Kemarin reka ulang dia. Dia reka ulang. Reka ulangnya gue nungguin siunya dia. Iya. Wartawan-wartawan. Siuuu. Rolando. Emang paling enak ngecengin orang jatuh lu ya. Sekarang gue mau tanya sama lu ya. Lu sebagai konten kreator sekarang. Konten-konten apa yang paling lu benci? Karena lu kan pernah dibenci dengan konten lu. Kalau lu sekarang konten. Konten yang paling gue benci. Yang. Jujur. Seksual. Seksual ya? Seksual. Itu yang paling gue benci. Seksual. Gue punya temen lagi. Oke. Gue juga. Gue juga. Tapi lu ngomong enggak ke dia? Gue tau temen lu siapa. Siapa? Lu ngomong enggak ke dia? Gue enggak suka konten lu. Enggak sih. Oh lu enggak? Gue enggak kayak lu. Kalau lu mungkin langsung ngomong kayak gitu ya? Gue enggak ngomong. Gue enggak suka tipe yang kayak gitu. Konten kayak gitu. Gue suka. Itu terlalu menjual wanita. Dalam tanda kutip ya. Gue bilang enggak usah di videoin itu. Iya. Nah dia tuh melecekan. Melecekan. Buat gue ya. Karena tiap orang beda-beda dalam kategori pengertian itu. Sebenarnya wanita belum tentu nyaman juga seperti itu. Sebenarnya mungkin iya. Tapi kan karena kebutuhan. Kan pasti ada kebutuhan untuk exposure. Kebutuhan untuk apa gitu. Makanya dia mau juga mungkin. Kan ada dari so many factor gitu. Cuma kalau buat gue. Gue ngerasa kayak terlalu dilecekan wanitanya. Mendingan jangan di videoin maksud gue. Malah wanitanya enggak pakai bra. Sempet ada tuh salah satu yang gue ajak collab. Collab di dia juga. Disuruh buka bra. Kayak gitu-gitu kan. Harusnya kan ajak-ajak dong. Itu maksudnya. Sebenarnya bukan enggak suka. Enggak diajak. Gue pernah bang Nenso. Gue pernah bikin konten-konten kayak gini dulu ya. Tapi enggak se-extreme ini. Maksudnya. Extreme-nya gue nyelainnya goblok. Gue review waria. Gue review waria. Dulu di Singkawang nih. Di Kalimantan. Gue kan. Gue cari waria tercantik deh. Terus lu videoin gitu? Iya gue review. Jadi gini. Jadi warianya gue cari. Gue review. Gue ajak karaoke. Gue promosiin lah Instagram-nya. Gue kasih duit lah. Nah Instagram-nya naik drastis nih. Dari seribu. Tentunya jadi sekitar 60 atau 90 ribu. Nah dari situ gue berpikir. Ini waria kan memang bener-bener open BO ya. Gara-gara gue bikin dia terkenal. Orang-orang yang follow dia pasti ada tujuannya. Dulu mungkin tamunya mungkin 3 orang sehari. Atau tamunya mungkin seminggu 3 orang. Ini karena udah saking terkenal ya bisa ratusan. Ratusan orang. Nambah. Nambah. Nah otomatis dosanya itu semua dapet ke gue juga. Oh lu berpikir begitu? Gue berpikir kayak gitu. Ini tau dari mana? Dari Bobon. Lu bikin videonya. Videonya rame lagi kan. Juta-jutaan kan. Akhirnya pada penasaran. Karena kan cantik gitu kan. Di follow lah. Eh lu berpikir. Gue berpikir gitu. Bobon ya. Jadi mereka ngelakuin apapun gara-gara gue. Gara-gara gue. Akhirnya anjir kayaknya udah gak tepat juga kalau kayak gini. Nah makanya juga buat konten-konten kreator juga harus lebih bijak. Kalau misalnya kita waktu kecil. Konten subscriber kita atau follower kita. Mungkin kita ngelakuin kayak gitu masih is oke. Tapi kalau udah semakin besar. Kita tuh harus bener-bener bisa berdampak baik sih menurut aku. Makanya pas gue udah 2023 menjelang 10 juta. Gue juga berpikir kalau gak mungkin dong gue belasan juta tapi masih bego-bego gitu kan. Gue ngoblok-goblokin orang atau gimana. Gak mungkin. Bangga gue interview lu hari ini. Makasih. Makasih banget. Iya karena maksudnya gue seneng dari proses lu yang menurut gue konten lu itu tidak memberikan dampak yang positif. Hanya lebih ke entertain-nya saja. Sampai lu bisa bertumbuh di pemikiran bahwa gue udah besar. Apa yang Tuhan berikan kepada gue adalah tanggung jawab gue untuk memberikan kembali hal yang positif ke orang lain gitu loh. Sedikit yang bisa kayak gitu Bon. Sedikit karena rata-rata orang akan lebih fokus ke hasilnya. Kebesarannya, kehebatannya yang tadinya bukan siapa-siapa. Terus kemudian ini, terus bisa punya uang. Orang akan fokus di sana. Tapi lu melihat dari sisi lain dan menurut gue itu yang bisa bikin lu lebih sukses nanti Bobon. Makasih. Iya gue doakan lah maksudnya. Gue seneng lah maksudnya lu ada pemikiran gitu. Nah ini ada pertanyaan juga. Fakta. Ada yang bertanya awal mula muncul jargon mabok helak. Maksudnya apa sih? Nah ini awal mulanya gue bikin konten yang masak tapi masih selengian. Oh yang dulu-dulu. Nah dulu-dulu konten gue masih selengian. Dulu kan gue nampilin amir produk alkohol gitu kan ya. Terus kayak lucu kan. Itu di-sponsoring gak awalnya? Awalnya enggak. Akhirnya? Akhirnya mereka kok bingung nih orang dimandiin lagi produk gue kan. Akhirnya di-sponsoring. Akhirnya di-kontrak gue jadi BA-nya. Udah 3 tahun gue. Sayang gue gak bawa produknya. Ini amir ada sini produknya. Iya, gara-gara kelakuan lu ya. Itu kenapa sih lu lemah lagi yang stress lu gitu-gitu? Jadi supaya lucu. Jadi kan gue tau penonton gue kan anak-anak muda. Anak-anak dari Pulau Jawa, Jabodetabek, anak-anak Bekasi gitu kan. Kayaknya kan identiknya ya amir gitu kan. Ya udah. Ternyata gaungan. Nah inilah influence-nya dari kita nih. Ternyata gaungan mabok helak yang bahasa Sunda, sampai orang Papua, sampai orang mana, Sumatra, Kalimantan, orang temen-temen dari manapun ngomongnya udah mabok helak. Walaupun mereka gak ngerti. Gue di Singkawang yang muka-muka Chinese kayak kita nih, mabok, bukan mabok helak ngomongnya. Mabok gelak, mabok gelak. Mabok helak, mabok lagi ya? Mabok dulu. Mabok iu gitu loh. Mabok iu gitu loh. Oh itu awal mulanya. Awal mulanya. Terus ada yang nanya, kenapa lu bisa mengklaim kalau diri lu safe terbaik di dunia? Jimmy kayak gini mah. Sebenarnya dari, terbaik itu dari mana dulu nih? Maksudnya, terbaik itu siapa yang menilai. Nah kalau gue, gue kenapa pake tagline itu? Karena gue supaya gue bisa terus-terusan ngelakuin. Sebenarnya sih, tagline itu supaya gue bener-bener, supaya gue pas. Gue kan kita takut nih manusia, bikin, ah males nih gue bikin nih. Buat apa gak ada duitnya? Gue takut berpikir seperti itu suatu hari. Makanya gue kenapa pake tagline itu, dan gue selalu kayak cuci otak gue, gue adalah yang terbaik-terbaik, yaudah gue bisa ngelakuin dengan ikhlas. Itu yang paling penting. Oh karena lu merasa bahwa lu belum seperti itu, dan lu pengen seperti itu maksudnya kan? Makanya gue harus menjadi safe terbaik di dunia. Oke, itu kayak ini ya, mindset ya. Iya, safe terbaik di dunia. Dan masyarakat, masyarakat kita juga menilai segitu sih, karena mereka ngerasa lebih masakannya bisa dibuat orang. Iya, iya. Kalau lu kayak di master safe kan, yang makan kan mereka-mereka sendiri. Betul, betul. Lu emang tau rasanya? Gak tau kan? Gak tau. Kita penonton cuma lihat doang. Iya, iya. Kalau ini orang bisa rasain. Orang bisa rasain, walaupun udah dirasain dibuang. Enggak, masakan. Tapi masakan lu enak gak sih, Bon? Sebenarnya serius, Bon. Masakan gue enak loh. Lu jangan buang sama gue. Bener. Enak loh, bener. Masakan gue gini, jumlah besar, tapi untuk mendekati benar-benar sempurna, misalnya nilainya 9 atau 10, kayak restoran Padang ada rendangnya, gak mendekati segitu. Mungkin 6 atau 7. Kalau porsi kecil lu pernah masak? Porsi kecil gampang banget. Enak gak? Oh iyalah pasti. Enak. Gampang gak? Gampang. Gampang gak? Enak gak? Enak. Lebih enak porsi kecil lu masak atau porsi gede dengan masakan yang sama? Porsi kecil kita gak dibatasi waktu. Gue bisa masak berjam-jam. It's okay, gak masalah. Sedangkan kita porsi besar, bikin konten lagi, terus belum ditunggu orang kayak lansia gitu kan ibu-ibu. Ya kita dibatasi waktu. Jadi akhirnya masakan itu selalu gak jadi sempurna. Jadi kayak misalnya gue masak rendang nih, sapi. Nanti hasilnya jadi gak rendang lagi. Ada gak yang pernah protes keracunan? Gak ada. Itu yang gue takutin. Ih bahaya loh. Bahaya, bahaya. Oh lu bisa diserang dari situ loh. Itu yang gue takutin. Gue sempat dapat masukan dari temen gue, polisi gitu kan. Lu baiknya kalau misalnya pas masak, apalagi tempat rame, takutnya ada yang gak suka sama lu. Iya. Ditetesin si anida lah atau apa. Atau dia ngaku-ngaku keracunan. Itu yang bahaya. Itu bisa. Jadi harus kita bawa satu sample lab atau uji lab orang dari kesehatan gitu kan. Apa ya, dinas terkait gitu kan. Mereka ngetes, oh masakan bobol hari ini layak untuk dikonsumsi. Ada suratnya. Iya. Jadi kalau kita bagiin warga ada keracunan atau apa, kita bisa ada antisipasinya. Iya. Itu bisa sekarang. Orangnya bisa ikut lu gitu. Dan itu gak terlalu mahal katanya. Sekali per sesi satu, nyobain buat tes lab kita itu, paling sekitar 500 ribu. Bisa dilakukan di tempat ya? Bisa dilakukan di tempat. Oh iya itu bener. Cuma sekitar 500 ribu. Itu lebih baik. Bener, bener. Bener, itu bener. Bahaya soalnya gue persembah kepikiran. Iya. Kalau kita makin besar kan makin banyak angin. Iya. Itu yang serem. Makanya kadang kalau kita masak di tempat rame, gue suruh anak-anak tuh ngejagain. Jangan ada yang deket-deket. Iya, itu satu. Anggaplah lu bisa, tapi tiba-tiba ada orang gak suka sama lu. Dia ngaku abis dari makan lu. Ini makanan lu. Itu gampang banget. Atau dia alergi. Itu gampang banget. Dari so many things gitu. Itu gampang banget. Waktu adu sindir sama save Arnold, itu settingan atau enggak? Enggak settingan itu. Jadi waktu dulu sama Arnold itu gak settingan. Karena waktu gue bikin konten masak, gue selalu suruh followers gue buat komen di channel itu master save, Bobon the next master save. Komennya, gue sengaja. Komennya, misalnya komen total seribu nih ya. 999, semuanya komen gue sendiri. Oh, dia masel. Iya. Jadi total 90% lebih itu komennya gue sendiri. Bobon, 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 Bobon. Sisanya itu kadang penonton master save yang bingung. Siapa sih Bobon? Siapa sih Bobon? Nanti ada yang ngebalas. Coba nonton itu master save kami gitu kan. Jadi akhirnya mereka kesel. Sampai sempat ada ditutupin akun di komentar. Atau mungkin bahasa-bahasa. Kata-kata kunci kan. Iya, iya. Bobon the next mark. Akhirnya disortir. Gak bisa. Gak bisa muncul. Nah Arnold notice. Bobon gak akan pernah jadi master save. Akhirnya. Wah ini momentum nih. Dia notice kan. Bagus dong. Akhirnya. Kita geber. Gue geber. Dia diserang si Arnold sama fans gue. Fans gue kan goblokers ya. Jadi orang-orang goblok ya. Yang gue siap mati demi Lord Bobon. Gue pokoknya siap mati demi Bobon kan. Goblokers kan. Gue suka fans lu. Akhirnya diserang. Iya, iya. Diserang minta ampun Arnold lu. Serius lu. Minta ampun. Jadi Bon. Sebenarnya kita kan lucu-lucuan kan. Oh kontak akhirnya. Akhirnya kontak DM-DMA. Siapa DM Dulan? Kayaknya gue atau dia gue udah lupa. Sudah lama banget. Ngobrol. Ngobrol. Karena udah sama-sama bapak-bapak kan. Gak mungkin baku hantem-berantem gitu kan. Akhirnya gimana ya? Soalnya fans lu udah terlalu brutal nih. Nyerangnya bukan gue doang. Udah keluarga gue. Oh tapi lu bilang. Lu bilang di awal bahwa lu gak ada maksud apa-apa. Ini cuma gitu. Dan dia memang orangnya suka lucu-lucuan Arnold. Dia bisa terima dong? Dia bisa terima. Dia termasuk yang suka lucu-lucuan. Dia bisa terima. Cuma masalahnya karena waktu itu serang itu bukan ke dia doang. Kalau ke gue doang sih. Gue sih sans. Gue sih masa bodo. Cuma nyerangnya udah ke keluarga mereka. Akhirnya yaudah kita bikin yuk podcast. Gue pernah datang ke podcastnya dia. Sebenernya kita back-back aja kok. Kita gak ada masalah kok. Cuma gimmick-gimmick lucu-lucuan. Awalnya sih memang gak kenal ya. Tapi gara-gara itu. Akhirnya jadi kenal. Jadi temen. Sampai dia rela ngirimin duit buat gue masak kan. Oh tapi Arnold dewasa ya? Dewasa banget. Walaupun maksudnya. Dia kan gak tau apa-apa nih. Ini kan kelakuan goblok lu ya. Ibaratnya dia keserang ya Wak ya. Tapi dia masuk mau ngobrol dengan welcome. Dengan nice dewasa gitu ke lu ya. Iya Arnold oke banget. Oke loh. Arnold lu oke loh. Dia termasuk yang suka ngontak gue. Termasuk yang suka notice. Dan kita juga ada agenda buat masak bareng. Nanti di Solo. Terus kita juga bakalan masak. Nanti karena gue hadir di Solo buat dia. Nanti gue minta dia masak di Bali. Buat warga Bali. Oke oke. Cakep cakep. Nah ini pertanyaan. Siapa yang akhirnya menjadi orang paling penting. Dari semua momen lu. Dalam perjalanan lu. Coba lu ingetin. Mama gue meninggal sayangnya tanpa gue ada di titik sekarang. Jadi gue gak bisa bilang mama gue ya. Pasti istri gue. Istri gue yang waktu gue susah kayak gimapun sampai sekarang. Walaupun sekarang udah punya dua anak. Dan dia gak mau pake baby sister nih. Tapi agak stress. Suka ngomel-ngomel. Karena mungkin ya namanya ibu kan. Kayak gitu kan. Tapi luar biasa sih istri gue. Iya. Gue persembahin semuanya buat istri gue. Dan nanti istri kedua. Eh tolong di cut yang istri keduanya. Tolong editor. Enggak dong. Gak istri kedua dong. Istri pertama. Luar biasa. Bobon goblok dong. Sub indo by broth3rmax